Itu jangan dibiasakan apabila berkumpul kekawalan menceritakan apa yang terjadi di rumah Bila hendak bekesahan lawan kekawalan, berceritalah cerita lain, tema lain aja dibahas Banyak aja masih tema Mengisahkan masalah apakah? Tidak harus menceritakan masalah Itu, pahamkah? Contohnya apa cerita masalah? Pokoknya ibu-ibu, intinya ibu-ibu Karena bila menunggu anak itu kadang-kadang kadang mungkin sorangan Di muka TK, di muka SD Pasti kawan, banyak kawan Kalau menyorangan kadang mungkin juga Kayaknya dipadahkan orang pembualan pulang Kadang berkumpul, berbicara Tapi dibatasi pembicaraan itu Jangan menceritakan isi rumah masing-masing Kamu tahu lelaki gitu ya? Mengutip nang disini Lakiku tuh loyo Jangan mengisahkan aib rumah tangga Cerita kisah yang lain aja Apakah tema? Intinya jangan berkaitan dengan dosa Masalah Juppe ketemu MU kah? Apa kah? Juppe ketemu MU kah? Kak kalau kebaikan laki diceritakan enggak apa pak? Menceritakan kebaikan laki Cuma sebenarnya Ibu-ibu ingatlah Bila berbicara dengan lawan cerita Itu dilihat juga kawan itu kayak apa? Kadang ada orang yang memiliki sifat dengki Bila orang itu sifatnya dengki Bila pian ceritakan kebaikan pian Tidak akan bertambah di hatinya Kecuali kebencian lawan pian Orang dengki itu kan ada kawalibu Orang itu nyata-nyata pendengki Beiri terus lawan seorang Makin diceritakan kebaikan Makinnya benci Jadi ini banyak yang mendengar Jadi bila berkumpul Banyak yang mendengar Bila itu tidak memiliki Kandungan dosa di dalam cerita tadi Tapi kalau kira-kira berdosa Jangan Berjauh aja sudah Dengan cara yang baik Saya perhatikan Sesungguhnya amanah yang paling besar Yang Allah berikan Di antara amanah terbesar Adalah seorang laki-laki Yang menceritakan rahasianya Kepada istrinya Dan seorang istri Yang menceritakan rahasia Kepada suaminya Lalu rahasia itu Diceritakan kepada orang lain Maka itu dosanya sangat besar Atau termasuk Masalah ranjang Itu yang dikisahkan Itu banget lagi Itu masalah ranjang dikisahkan Bapak Bila duduk di muka sekolahan Cari pengkisah lain Mengisahkan Nabi kah Mengisahkan sahabat kah Mengisahkan apa Atau kayak apa Nenek kah Kayak apa Kuitan ni kah Pokoknya Cari pembahasan Ini kan aneh Kok bisanya kisah ranjang Tengah muka sekolahan Hati-hati Cuma disini kadang ada Insyaallah Ibu-ibu disini kadang ada Anu jeng Suami saya Bejeng jeng Itu nenggak nonton SCTP Suami saya Suami saya Jeng 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 Keseolahan masih bersanggup untuk Dia kok sejeng jeng 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 Terus Anu Baca-baca sedikit Yang masalah Baca Adalah Nama Allah Al-Afu Halaman 464 Sampai Oh iya Dendam Tentang dendam Tentang dendam Dikit lagi Bismillah Tentang dendam di bawah Bagaimanapun dosa Bismillahirrahmanirrahim Bagaimanapun dosa dan kezoliman Yang orang lakukan kepada kita Walaupun ia tidak minta maaf kepada kita Dan kita mampu memaafkannya Maka itu merupakan anugerah Yang sangat besar Dendam Kata ulama sebabnya karena Satu Ada orang yang menyakiti Sedang kita tidak mampu membalas Atau memaafkannya Dua Karena kita dikalahkan orang lain Dan kita tidak mampu menerimanya Dengan lapang dada Jadi penyebab dengki Jadi penyebab dengki Satu Karena orang menyakiti kita Sedangkan kita tidak mampu memaafkan Lalu terjadilah dendam Den Dendam Jangan dendam Jangan Satu Yang kedua Karena kita dikalahkan orang lain Dan kita tidak mampu menerimanya Karena kita dikalahkan Dan kita tidak mampu menerimanya Dengan lapang dada Jangan begitu Kalau memang kita bisa menerima Dengan lapang dada Kenapa Kata menerima dengan lapang dada Hekit itu Dendam itu Di antara sebabnya Adalah karena jauhnya hati orang itu Dari rahmat Allah Sehingga ini tidak memiliki rahmat Kepada Orang lain Yang ada di pikiran ini Kayak apa caranya Dendamnya itu terbalaskan Karena ini Kadang memiliki sifat pemaaf Orang yang tidak memiliki sifat pemaaf Berarti kadang ada rahmat di hatinya Dan orang yang tidak memiliki rahmat di hatinya Menandakan orang itu Jauh dari rahmat Allah Jadi bila di dalam hati kita Ada sifat dendam Maka itu menunjukkan kita jauh dari rahmat Allah Sudahlah kadang sepan dendam Kalau hendak dendam karena habisnya Pian berhasil mengalahkan ini Maka ini pun bakal dendam ke pian Dan begitu seterusnya Sampai kapan? Sampai salah satunya mati Akan melahirkan penyakit baru akhirnya Terus Dendam ini dosanya sangat besar Dan dendam merupakan induk Dari beberapa macam dosa Diantara dosa-dosa yang ditimbulkan Karena dendam Yaitu satu Hasad Yaitu ingin agar nekmat yang ada pada orang Ia dendami itu Habis dan jadi sengsara Sedangkan menghendaki Sengsara kepada orang mu'min Adalah dosa besar Agar-gara dendam Ujung-ujungnya dengki Nah ulun berhari pernah bermasalah Lawan si Lawan Ahmad Mujarab Sekarang otomatis ulun dendam Dengan Ahmad Mujarab Sekalipun dendam itu Tidak terucap di mulut Karena dendam itu terpelihara Dalam dada Kita hanya membalas Kada kawa Hanya membalas pun Kada berani Hati panas terus Nah ketika kita melihatnya Dapat nekmat Tentu hati itu tambah panas Nah ketika hati semakin panas Maka panasnya hati itu Membakar amal Satu Kita tambah bapak nyakit Dua amal hilang Karena akan melahirkan Kedengkian akhirnya Sedangkan dikatakan Alhasad Kedengkian di dada Itu akan membuat Amal kita terbakar Seperti terbakarnya Kayu bakar Kayu bakar kering Bila bertemu api Habis terbakar kan Kayak itulah Bila hati kita dikuasai Oleh sifat dengki Dengki itu bisa lahir Karena dendam Contoh Si Anu hari ini Berjualan disini Bertoko Tiba-tiba Tokonya itu Digeser orang Lalu ada yang lain Yang bertoko disitu Dan kadang digeser Lalu lebih ramina Itu kadang Melahirkan Kedengkian Semua itu Yang bermula Dari dan Dendam Jadi hati-hati Ketika pian merasa Hati pian Dendam Kepada seseorang Maka segera Padamkan dendam itu Dengan banyak-banyak Melawan Perasaan tadi Di antaranya Bila hati kita dendam Ulun dendam Lewan mujarab Paraki sekalian Untuk menghadapi Napsu tadi Karena yang harus Pian kalahkan Itu napsu pian Sarang Kayak apa caranya Ujar hati Jangan nikam paraki Amat mujarab Paraki sekalian Kawani Kalau perlu Beri hadiah Karena itu Satu-satunya Cara untuk Menaklukkan dendam Di dalam Awak pian Terus Dua Syabatah Yaitu gembira Kalau orang yang ia dendami Itu dapat musibah Ini juga sangat Bertentangan Dengan ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apabila orang itu Dapat musibah Langsung hatinya Gembira Sekalipun Untungnya kadapa ucap Senang hatinya Apabila Dapat musibah Gembira Ini bahaya Ketika Gembira Terhadap Satu musibah Yang menimpa Komuslimin Itu salah satu Dosa yang Besar Terus Akhirnya Putus hubungan Karena dendam Seumurannya Karena mau lagi Be'elangga Bila orang Be'elangga rumahnya Mencari cara Supaya orang itu Kalau masuk ke rumahnya Tutupnya pintunya Ini ada di rumah Bahjar Si Anu mencari pian Padahal aku Karena apa Semua berawal dari dendam Lalu timbul kebohongan Timbul putus silaturahim Dari satu penyakit Lebih baik pian bekalah Aja gini Bekalah dengan satu sifat dendam Supaya tidak melahirkan Sifat-sifat baru Yang akan mencelakakan pian Karena bila lambat Yang lain bakal muncul Kalau sudah yang lain muncul Pian bakal keteteran Orang Kalau penyakitnya itu Cuma Ibarat kita lah Mengalah Jangan tapi banyak Minum begula Jangan tapi banyak Makan nasi Jika waktunya sudah Sangat larut Dan itu bakalah Supaya apa Supaya kadat timbul Penyakit gula darah Karena gula darah Menyebabkan ginjal Karena menyebabkan jantung Karena bila sudah terlanjur Muncul Sulit mengobatinya Lebih baik bakalah Dari awal Dia akan sampai Dendam itu bersarang Di awal pian Itu lebih baik Daripada mengobati Terus Empat Istiswaroh Mengecilkan dan memperenteng Orang lain Dan menganggap dirinya Lebih tinggi dan hebat Terus Lima Berkata-kata yang tidak baik Menggibah Fitnah dan kata-kata kotor lainnya Nah kan Dendam awalnya kan Dendam itu diantaranya kan Karena nya kadang mampu membalas Karena nya kadang mampu membalas Otomatisnya menumpahkan ke orang Kamu tahu lah Jadi si anu itu Kayini-kayini Karena nya kadang mampu membalas ke sana Akhirnya timbul pulang Dosa baru Akhirnya timbul Akhirnya melahirkan penyakit yang begitu Banyak Terus Enam Selalu jahat sangka terhadap orang yang ia dendami itu Tujuh Mengganggu dan menyakiti orang yang didendami Bahkan bisa sampai membunuhnya Iya bisa membunuh orang yang dendami Terus Lapan Kikir dengan orang yang didendami Terus Sembilan Mendoakan dengan doa yang tidak baik Terus Dengan mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-afu Itu secara tidak langsung mendidik kita Supaya kita jadi orang yang pemaaf dan tidak jadi pendendam Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan segalanya Dan dia mampu mendidik setiap hamba yang menentangnya Apabila hamba itu minta maaf Bagaimana pun besar kesalahannya Bagaimanapun besar kesalahan hamba itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkannya Hendaknya kita pun mencontoh nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-afu ini Apalagi bukan kita yang memberi riski Dan memberi makan orang-orang yang bersalah terhadap kita Mengapa kita tidak memaafkannya Jadi kesimpulannya Apabila kita buju-bujur tahqiq Di dalam hati kita Bagaimana Allah itu Al-afu maha pemaaf Maka tidak ada jalan bagi kita Untuk meniru Tuhan Kecuali kita umpat menjadi orang yang pemaaf Cuma itu habis titik sampai disitu Karena kita disuruh Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Allah itu sifatnya pemaaf Maka mau karena mau kita pun memaafkan orang lain Sifat sombong Sifat pembohong Itu sesuatu yang sangat berat Besar Kesombongan Iblis aja Iblis aja Dalam surga Sombong Terusir dari surga Lalu Yang ada di surga Ini kayak apa menurut Bian Kayak apa menurut Bian Orang Yang ada di surga Orang iblis di surga Jatuh kipai Apalagi Yang ada di surga Makanya Allah ta'ala itu benci Ada tiga orang Ada tiga orang Dalam hadis Hadis yang Diriwayatkan Ini ada imam muslim Hadis sahih Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam bersabda Salathatun La yukallimuhumullah yawmal qiyamah Walayuzakihim Walayangdur ilayhim Walahum agabun alim Ujar nabi Ada tiga orang Yang mereka itu satu Allah tidak akan mengajak mereka berbicara di hari kiamat artinya Allah tidak akan pernah menggubris orangnya, Allah akan cueki dia di hari kiamat, jangan pernah bermimpi Allah mengajaknya berbicara di hari kiamat yang kedua dan Allah tidak akan mensucikan mereka, maka mereka dibiarkan bergelimang dengan dosanya Allah tidak akan mensucikan mereka tiga, dan Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmatnya, dan yang keempat dan Allah akan siksa mereka dengan siksa yang sangat pedih, siapa mereka ulun ulang, ada tiga orang mereka ini siapa, satu syekhun zani yaitu orang tua yang berzina tuha surah umur 70 masih jam lahung tuha umur dua dan seorang pejabat yang suka berbohong yang terakhir yaitu orang miskin yang sombong ini tiga orang yang Allah tidak akan ajak mereka bicara di hari kiamat dan mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih siapa mereka siapa mereka tadi satu Allah tidak akan ajak mereka bicara dua mereka tidak akan disucikan oleh Allah tiga Allah tidak akan pandang mereka dengan pandangan rahmatnya empat mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih siapa mereka satu adalah orang tua yang suka berzina dua pejabat siapapun dia yang suka berbohong bohong terhadap amanah yang diberikan kepadanya dan yang terakhir adalah orang miskin yang sombong pembualan wajar aja mun Tuhan marah miskin pembualan apa orang dibualkan ini hadis suhih riwayat imam imam muslim umur itu batasnya sampai 40 apabila seseorang di umur 40 tahun itu masih tetap dengan kebiasaan lamanya selalu bermaksiat dan tidak ada pikiran bertaubat itu dikatakan siapkanlah orang itu tempatnya di dalam api neraka tetapi itu sifatnya kadamutlak karena Allah bisa aja memberi petunjuk kepada siapa yang Allah mau cuma sebaiknya kita bila umur sudah parang 40 bersiap-siap berusaha untuk merubah diri semampu kita jangan dibiarkan kita ini sejauh-jauhnya selarut-larutnya kematian itu sekarang ini kematian itu harus sakit tanah yang yang tadinya diam itu bisa bergetar tanah yang tadinya diam bisa terprosok ke dalam bumi salah satu tanda kiamat salah satu ciri-ciri dekatnya kiamat adalah ketika banyak terjadi gempa bumi di sekitar bumi ini artinya dalam rewet dikatakan bakal banyak Allah menenggelamkan bagian-bagian dari bumi kita ini dan kita melihat contohnya dari apa yang selama ini terjadi kayak apa sih Allah menenggelamkan ternyata ada serbujur tenggelam masuk tenggelam itu contoh salah satu contoh semakin mendekati kiamat akan semakin banyak yang terjadi ada bencana dimana-mana kemudian yang terjadi lagi dimana tidak ada tidak ada gempa tidak ada apa tsunami itulah keadaan saat ini kita jangan pernah merasa aman dari azab Allah banyak-banyak beristighfar dan meminta ampun kepada Allah dan jangan lupakan dulu doa yang pernah kita baca dengan apa yang disampaikan Nabi di dalam hadith sudah pernah kita baca Allah yang amalan apabila pian baca di waktu pagi insya Allah pian amalkan itu baca di waktu pagi kemudian pian yakin dan sepian Allah ampuni insya Allah pian mati pian masuk surga siapa yang katakan Nabi yang sampaikan jadi doa itu hapalkan dan ajarkan kepada keluarga kita karena Nabi yang mengajarkan doa itu kepada umat-umat beliau insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang dengan izin Allah nah jadi ini kita berada di malam Rabu Kadalawasagi malam tahun baru hijriah eh tahun baru masehi di malam itu orang rame membakar duit maka biarkan kita membakar dosa di malam itu dengan banyak beristighfar kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad dan kuat-kuatlah berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah menjauhkan bala dari kita semua karena ketika pian bertemu dengan satu hari dan satu malam yang tampaknya di malam itu orang rame memancing balanya Allah maka pian pun jangan pernah putus asa untuk memancing rahmat Allah jadi diimbangi harus ada yang meimbangi ketika orang-orang di malam itu mencoba untuk memancing murka Tuhan dengan berbagai macam ada yang minum minuman di malam itu ada yang membawa perempuan bukan istrinya ke tempat-tempat yang diharamkan apalagi ada yang melakukan hal-hal yang sifatnya mubadzir dan begitu seterusnya banyak melakukan sifat maksiat di malam itu misalnya atau melakukan apa yang Allah haramkan berarti ini semua memancing murka Allah yang kita takutkan mengeran dipancing yang namanya dipancing murka Allah yang kita takut murka itu turun maka sekarang pancinglah rahmat Allah di waktu itu di rumah masing-masing pian misalnya di rumah malam itu kadat mau teguring orang ramek gedaguman nah malam itu pian pancing rahmat Allah dengan banyak bersolawat kepada Nabi karena salah satu yang paling cepat memancing rahmat Allah itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad apabila pian bersolawat Allah akan turunkan rahmatnya kan barang siapa yang bersolawat kepada aku berapa? satu kali Allah akan bersolawat kepada dia sepuluh kali bayangkan berapa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad maka berapa banyak rahmat Allah yang turun di situ sekali lagi ulang kalau tegaskan perhatikan di malam tahun baru banyak orang yang dengan sadar atau tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang memancing murka Allah memancing murka Allah namanya dipancing yang kita takutkan murka itu memang turun ada yang berzina di malam itu ada yang kemudian minum minuman keras di malam itu ada yang kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan mubadwir dan lain sebagainya maka jika ada orang yang di malam itu mencoba memancing murka Allah maka kalian umat Nabi Muhammad di malam itu imbangi dengan memancing rahmat Allah bagaimana salah satunya perbanyak malam itu membaca Al-Quran perbanyak malam itu beristighfar kepada Allah dan perbanyak malam itu bersolawat kepada Nabi Muhammad karena salawat kepada Nabi adalah salah satu cara yang paling cepat di dalam memancing rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jangan kalah dengan orang yang memancing murka terus pancing rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mudahan Allah mengampuni dosa kita mudah Allah tutup segala kekurangan kita mudahan Allah hindarkan balak dari negeri kita ini insyaAllah mudah-mudahan kita disindarkan dari sifat dusta dari sifat takabur dari sifat sombong dan lain sebagainya mudah dengan rahmatnya yang Allah kumpulkan dan kumpulkan dalam besarganya Allah dan mulai malam Rabu depan kita teruskan pembicaraan kita masalah hadith dan masalah jadi kitab hadith yang ada punya silahkan pian patokopi apakah yang terjemahnya atau yang Arabnya pian silahkan intinya bagus pian berkitab supaya telinga pian mendengar dan mata pian melihat melihat hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-fatihah alhamdulillah 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 jadi mungkin insyaallah di bulan Januari itu kita ingati kitab bahwa karena kemungkinan di bulan Februari kita agak sedikit anulah karena di bulan Februari itu rencana di awal Februari kami hendak berziarah ke Singapura Wadah Habib Nuh dengan Guru Udin itu di awal Februari sampai tanggal 9 Februari jadi kemungkinan malam Rabu itu kita lihat kalau memang kada terlanggar malam Rabu syukur tapi kalau terlanggar kita lihat kemudian sekitar tanggal 13 Februari dengan izin Allah mungkin ulun lawan bini dan beberapa keluarga dan beberapa jamaah insyaallah hendak berumrah selajur ke hadhramaut karena lawas kada tak halangi guru-guru di hadhramaut nah mudah-mudahan kita berataan pun mudah-mudahan diberi Allah kesempatan bisa berziarah ke hadhramaut ala hadhinniyah wa alakul liman al-fatihah Alhamdulillah al-rahmul rahma'il rahimah al-rahmul rahimah al-rahmul rahimah al-rahmul rahimah al-rahmul rahimah Terima kasih.